Intro Pak, bisa diceritakan nih Pak, perjalanan Bapak Dari, kalau gak salah Bapak ini lulusannya, kalau saya cari itu IPB ya? Ya, betul IPB, Institut Pertanian Bogor Tapi Bapak ini diperbankan Betul Kan IPB dipleset nih, Institut Pertanian Bogor ya? Bapak mungkin bisa ceritakan nih, perjalanan Bapak nih, dari kecil sampai sekarang Jadi, orang yang mengatur bank di Indonesia gitu Jadi, saya sebenarnya asli sini Asli? Asli dari Banten Banten ya Saya lahir di Pandeglang Jadi, saya sampai-sampai di Pandeglang Kemudian, saya SMA meneruskan di Bogor Nah, terus kemudian saya masuk IPB Oke, oke Nah, sebelum masuk IPB, setelah masuk IPB Saya, sebenarnya bank bagi saya itu kayak suatu mimpi lah Ya, jadi sudah makanya di IPB pun saya jurusannya sosial ekonomi Oke Ya, jadi bukan agronominya, bukan nanem pohon bukan? Tapi dari sosial ekonomi Sehingga waktu itu saya gabung Saya sempat di bank niaga Bank niaga Ya, saya sempat di bank niaga alasannya ya Kita harapkan sebenarnya ada kalimat begini Kita bisa berkontribusi terhadap pertanian melalui pembiayaan Begitu Jadi, misinya itu begitu Makanya saya waktu itu tertarik dengan bank Masuk bank niaga Terus, kemudian saya gabung dengan bank ini tahun 97 97? Sebelum krisis moneter itu ya? Betul, 97 Nah, saya dibesarkan di bank Indonesia Di sektor sistem pembayaran Sistem pembayaran Nah, jadi Karir pertamanya di apa tuh Pak? Bagian apa dulu nih? Ya, saya masuk langsung Jadi waktu itu bank Indonesia itu punya tim Namanya tim reformasi sistem pembayaran Jadi sebelum reformasi nasional Ya, yang 9-9-9-8 Bank Indonesia itu dari teman 95 punya tim reformasi sistem pembayaran Jadi, mungkin para senior kami Pendahulu kami itu melihat Sistem pembayaran ke depan akan punya peran yang sangat sentral Jadi sudah diprediksi itu Makanya tahun 95 itu Bank Indonesia sudah punya tim Nah, tim itulah yang membuat Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian sekarang bisa menikmati Digital payment Itu hasil dari tim itu Oh gitu Ada RTGS, ada SKN Terus kemudian ada GPN Kemudian ada KRIS sekarang ya Bapak banyak terlibat di situ? Betul Medesan itu cuma? Betul Saya terlibat ya GPN Bapak? Iya Seluruh keliling Indonesia Di sistem pembayaran ya Bapak? Ya, saya besar di sistem pembayaran Oke, oke Terus kemudian sebelum menjadi kepala perwakilan BID Banten ini Bapak sebagai? Saya di pengedaran uang Pengedaran uang? Jadi lebih memang antara sistem pembayarannya digit apa? Tunai dan non-tunai saya sudah lengkap lah Oke, oke Sebelumnya digital kemudian pengedaran uang? Iya Oke, oke Lengkap banget sekarang menjadi kepala BID di Banten itu Jadi lengkap ya dari bawah Bapak ini ya Iya, betul Dan saya juga menyelesaikan pendidikan S3 di ilmu ekonomi Ilmu ekonomi ya Jadi saya waktu itu melihat meskipun knowledge saya tentang sistem pembayaran Kan tugas Bank Indonesia ini kan sebenarnya adalah ekonomi moneter begitu Jadi saya memperkuat pemahaman knowledge tentang ekonomi moneter Dan saya ngambil S3 di ilmu moneter Ya, kalau ngomong banyak orang yang ngomong kalau kerja di bank itu kan Capek, rumit, ngurusin banyak orang, ngurusin duit orang gitu loh Mungkin Bapak bisa ceritakan suka dukanya jadi Apa namanya Orang di bank Bank Indonesia ini kan Yang ngatur segala macam transaksi apapun di Indonesia gitu Banyak orang ngeliat kalau misalkan kerja BI itu Kadang-kadang yang nanya Bisa pinjem uang nggak? Nah itu Pak, kadang-kadang Padahal bank sentral agak berbeda tugasnya Bank Indonesia itu sebagai otoritas moneter memang punya fungsi Salah satunya adalah lending resort Jadi katanya kalau semua orang nggak punya uang BI baru turun begitu Di semua negara memang fungsinya demikian kan Tetapi bukan artinya meminjamkan uang Nah saya, saya dulu dari bank Ya kan kalau misalkan di bank pastikan untuk komersil dan sebagainya Nah di bank Indonesia Saya pribadi punya kepuasan sendiri Karena kebijakan yang dilakukan oleh bank Indonesia itu berdampak luas Berdampak luas Berdampak luas Berdampak langsung Langsung Contoh kecil digitalisasi Ya kan kita buat di kajian tentang digitalisasi Misalnya contoh lah Chris yang saat ini digunakan Dulu saya buat kajiannya Kemudian dari kajian itu kita terapkan Dan kita juga mengimplementasikannya Bagaimana bisa berkoordinasi Dan sekarang merasakannya Ya kan dari buah pemikiran kita Bagi saya itu kepuasan yang luar biasa Kepuasan yang luar biasa Kalau dukanya ada nggak sih Pak? Ya di setiap challenge pasti ada Contoh misalnya gini Saya pernah dulu Mengimplementasikan RTGS yang sekarang Yang ada ya Jadi waktu itu 2000 Implementasi RTGS itu 17 November 2000 Dan harus diterapkan ke seluruh Indonesia Selama 3 tahun sampai 2023 Terakhir wilayah Yang harus diimplementasikan RTGS Ada Lok Semawe Saat itu Lok Semawe Sedang darurat militer Bayangkan Saya sendiri harus berangkat ke Lok Semawe Dalam kondisi sedang darurat militer Nah itu Bagi saya bukan duka sih ya Tapi challenge Tahun berapa tuh Pak? Itu sedang 2003 2003 Jadi kita harus Berangkat Apa namanya Tengah malam Harus dikawal Penjagaan yang ketat Saya harus Menginap di instansi militer Untuk mengimplementasikan RTGS Di Lok Semawe Agar RTGS Real time gross settlement Kalau transfer kan suka ditanya oleh Oleh bank kan Mau lewat SKN atau RTGS Nah karena Lok Semawe adalah Kota terakhir yang kita implementasikan Dan karena Lok Semawe adalah Bagian Republik Indonesia Mereka pun harus merasakan itu Kecepatan pembayaran Itu mengapa Nah itu Bagi saya pengalaman yang sangat luar biasa Oke oke Pak Pak Madudin Nah ngomong-ngomong Semenjak di Banten ini Saya sering lihat Bapak Di visual Maupun di foto-foto Sering pakai Udeng Udeng Ini kenapa tuh Pak Kalau kita lihat Banyak orang tahu Banten ini sejarahnya panjang Ini Wilayah Banten itu Abad ke-7 sudah ada Makanya ada arca Yang mirip dengan Misalkan arca di Borobudur Itu ada di Gunung Pulau Sari Jadi Orang tua Sunda itu Sebenarnya di Banten Di Banten ya Ya Dan ciri khasnya Jadi kalau orang tahu Baduy Baduy itu adalah Cikal bakal Dari Turunan dari asli Banten Baduy itu Nah mereka punya ciri khas Udeng Udeng Sunda Ya Itu juga sebenarnya kan Dari sini Ya kan juga pakai udeng Nah kita harus punya ciri khas Ya Kita harus punya ciri khas Kita harus bangga dengan Budaya kita Karena Yang bisa menjual Itu value Value itu Biasanya berasal dari Apa Budaya kita Jadi kelasan gagah sih Pak Pak Kayak udeng Nah ngomong-ngomong nih Hobi Bapak nih apa nih Sebagai orang di bank Yang sudah puluhan tahun Hobi-nya apa nih Pak Ya saya biasanya sebenarnya Outdoor ya Saya seneng outdoor Jadi kalau misalnya sepedaan Gitu ya saya seneng Dan sebenarnya Ada yang Saya tertarik dengan Banten ini Kan Banten ini kan Pantai terpanjang Wilayah pantai terpanjang Ya Ratusan Kilometer pantainya Nah yang menarik sebenarnya Mengapa Tidak banyak Orang bermain di pantai Oke Harusnya kan itu tempat wisata Dan orang Harus menikmati Nah inilah Saya disini juga Dengan teman-teman Di Banten ini Yuk kita Senangi Aktivitas outdoor Di pantai Oke Kalau kita bisa menikmati pantai Ya kan Orang akan sering datang Begitu Makanya kita ingin juga Kerjasamaan misalkan dengan Angkatan laut Yuk kita kembangin Wisata Bahari Begitu Karena pantai kita terpanjang Adventure tadi Biasanya naik boke Atau naik sepeda nih Pak Ya sepedaan Ya sehat ya Oke Pak Iwanuddin Sahabat Demikian Bincang kita hari ini Terima kasih Pak Atas informasinya Terima kasih Dan pengalaman Bapak Semoga menjadi inspirasi Untuk kita Semoga Bimbingan Tribuners Bincang-bincang kita Semoga menjadi Inspirasi untuk kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih